Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan bahas soal Pembahasan Bahas soal USBN IPA nya Sekarang kita mulai dari nomor 14 Ini ada 4 buah gambar Gambarnya katanya Tetesan Oli Oke Perhatikan Grafik tetesan Oli berikut Pernyataan tentang grafik adalah Nah biasanya ada 2 hal Yang ditanya tentang jenis grafik Ada tentang tetesan Oli Tetesan Oli Ada tentang Tick meter Tick meter Cara kerja beda Kalau pada tetesan Oli Bedanya atau kendaraannya Jalan, tempat netesnya Diam, sementara pada tick meter Oke, kertas tempat di ticknya Itu yang jalan, sementara alat ticknya Diam Nah polanya berbeda Terbalik polanya Kalau seandainya gambarnya Yang pasti Yang pertama Gambar pertama Kalau Misalkan gini Titik-titiknya misalkan jaraknya sama Kalau jaraknya sama Maka Tick meter maupun tetesan Oli Ini sama Ini berarti Jenis geraknya adalah GLB Gerak lurus Beraturan Oke Nah tapi Ini kalau Seandainya Benda yang gerak ke sana Ditarik ke sana Kalau seandainya Makin jauh Atau makin pendek Nanti ada sedikit perbedaan Pada Tetesan Oli Ataupun pada tick meter Kalau seandainya Seperti gambar nomor 2 Kalau Dari kanan ke kiri Makin lama Makin Jauh Oke Maka kalau pada tetesan Oli Tetesan Oli Yang kiri Yang tick meter yang kanan Pada tetesan Oli Gambar ini Adalah gambar yang Diperlambat Diperlambat GLBB Diperlambat Kalau pada tetesan Oli Oke GLBB Diperlambat Nah tapi Kalau pada tick meter Ini adalah GLBB Yang dipercepat Kenapa Pada tetesan Oli Ketika dia bergerak ke kanan Yang kiri itu adalah awalnya Oke Jadi awalnya Jaraknya jauh Jadi jalannya cepat Sementara Makin lama Makin dekat jaraknya Berarti diperlambat Kalau pada tick meter Awalnya itu yang kanan Kertas awal yang kena ticknya Itu yang kanan Ditarik Ke kanan Maka berikutnya Makin lama Dia bergerak ke kiri Oke Sehingga makin lama Dia bergerak panjang Maka kalau pada tick meter Ini adalah GLBB dipercepat Nah Kalau seandainya Dia makin Dari kanan ke kiri Makin lama Makin rapat Makin lama Makin rapat Jadi Yang di kirinya rapat Yang kanannya Renggang Maka Kalau pada tick meter Ini GLBB yang diperlambat GLBB Diperlambat Diperlambat Nah Kalau pada Tetesan Oli Inilah GLBB yang dipercepat Nah Di soal ini Soalnya nanya tentang Tetesan Oli Yang pertama GLBB Benar Oke Yang kedua GLBB dipercepat Tetesan Oli Kalau dia kayak gini Yang keduanya Harusnya diperlambat Oke Saya mau gambar ini Ini salah Grafik 3 GLBB dipercepat Kemudian diperlambat Oke Dipercepat Kemudian diperlambat Benar gak? Enggak Kalau dia dari kiri kanan Karena tetesan Oli Kita menjadi dari kiri kanan Makin lama Dia makin Lambat Maksudnya diperlambat Ini Makin lambat dia Diperlambat Habis diperlambat Berikutnya Baru makin lama Makin jauh Pas makin jauh Baru dia Dipercepat Jadi diperlambat dulu Baru dipercepat Kemudian Jadi nomor 3 salah Nomor 4 GLBB dipercepat Iya benar Nomor 4 sama kayak gini nih Oke Jadi benar adalah 1 sama 4 Kita lanjut soal nomor 15 Nomor 15 Sebuah mobil yang masanya 1,2 ton Oke Masa 1,2 ton Ton itu sama dengan 1000 kilogram Jadi 1,2 ton sama dengan 1200 kilogram Mula-mula dia Kemudian diberi gaya Sehingga dalam waktu 10 detik T nya sama dengan 10 detik Katanya Kecepatan menjadi Kecepatan awalnya Kita anggap sebagai V0 V0 nya 0 Kemudian setelah 10 detik VT nya menjadi 15 meter per sekon Maka berapa Kecepatan yang di alami Mobil A sama dengan berapa Oke Nah sekarang Ini berkaitan Sama GLBB Pada GLBB Ada beberapa rumus Rumus pertama adalah Rumus A A itu sama dengan VT kurang V0 Dibagi sama T Oke Rumus kedua Nanya jarak S sama dengan V0 kali T Ditambah Atau dikurang Setengah AT Kwadrat Nah kalau VT kurang V0 Kalau saya dapatnya positif Berarti dipercepat Kalau dapatnya negatif Berarti diperlambat Nah kita nyari A Ada VT Ada V0 Ada T Kita pakai rumus yang ini Oke Masanya gimana Ya masanya gak Ngepakai sama sekali Jadi A sama dengan VT itu kecepatan akhirnya 15 Kurang V0 itu kecepatan awalnya 0 Dibagi sama T T nya berapa 10 15 Dibagi 10 1,5 meter per sekon Madrat Oke Gampang Ada satu lagi rumusnya S sama dengan S bukan S VT Kwadrat S sama dengan V0 Kwadrat Ditambah Atau dikurang 2AS Tambah kurangnya itu Plusnya Kalau seandainya geraknya Dipercepat Oke Minus Kalau seandainya geraknya Diperlambat Nah Rumus-rumus yang 3 ini Dipakai sesuai dengan Apa yang diketahui Dan apa yang ditanya Kita tinggal sesuaikan saja Oke Lanjut ke soal nomor 16 Nomor 16 Untuk mengangkat beban 120 kg Digunakan tuas yang panjangnya 250 cm Dan lengan beban 50 cm Gaya yang diperlukan Untuk mengangkat beban adalah Kalau kita punya tuas Tuas Atau pengungkit Bahasa lainnya Ini tuasnya Ini porosnya Beban ditaruh disini Nah disini Dari poros Sampai ke beban Ini kita sebut sebagai Lengan beban Lengan Beban Nah dari poros Sampai ke sana Ke ujung sebelah sana Kita sebut sebagai Lengan Kuasa Nah di soalnya Dikasih tahu Lengan bebannya Itu panjangnya adalah Lengan bebannya 50 cm Jadi lengan bebannya 50 cm Karena panjang Batak tuasnya 250 cm Maka lengan kuasanya adalah 200 cm Oke Ditanya Berapa besar Gaya yang diperlukan Jadi untuk mengangkat Beban ini Ada gaya minimal Yang kita berikan disini Ada gaya Atau ada kuasa Yang kita berikan Nah untuk mencarinya Ini beban kita anggap Sebagai W W beban Berat beban Nah rumusnya F Dibagi sama W beban Itu sama dengan Lengan beban Dibagi sama Lengan kuasa Oke Jadi F Dibanding W Sama dengan Lengan beban Dibagi sama Lengan kuasa Jadi pembandingnya terbalik F itu adanya Di lengan kuasa Tapi F ketika dibagi WB Lengan beban yang diatas Lengan beban dibagi sama Lengan kuasa Nah Karena masanya 120 kg Katanya Maka W beban Apa rumus W M kali G Oke Masanya 120 G nya 10 Jadi berapa 1200 Sehingga F Dibagi 1200 Itu sambarnya Lengan bebannya 50 Dibagi 200 Ini nolnya kita coret dulu 0 2 disini Coret nol 2 disana Oke 50 bagi 2 25 Maka F nya Sama dengan 12 Kali 25 Dapatnya adalah 300 Newton Maka jawabannya A Oke Jangan lupa Pelajari Pesawat Dan lainnya Kasian tuas Masih ada Katrol Masih ada Bidang miring Oke Kita lanjut Soal berikutnya Oke Ini soal nomor 17 Indah mengamati Perparat batang Tanaman padi Menggunakan mikroskop Dari pengamatan sebut Terlihat bagian Jadikan tumbuhan Yang terletak Di antara epidermis Atas dan epidermis Bawah Jadikan tersebut Mengandung chlorophyll Berasal ciri-cirian tampak Pada pengamatan sebut Pasangan antara nama Dan fungsi jadikan Yang ini maksud adalah Oke Nah sekarang kita lihat Ini Gambar Daun Oke Kenapa kita bisa Simpulkan Yang diamatin Daun Meskipun katanya Tanaman padi Batang tanaman padi Menggunakan mikroskop Hanya pada Daun lah Yang ada epidermis atas Sama epidermis bawahnya Ini epidermis atas Ini epidermis bawah Oke Terus mengandung chlorophyll Apalagi Ya daun yang mengandung chlorophyll Nah sekarang coba perhatikan Ini epidermis bawah Ini epidermis atas Ini epidermis bawah Di sini Ada Dua bagian Yang punya chlorophyll Namanya jaringan tiang Atau jaringan Palisade Palisade Sama jaringan bunga karang Atau jaringan Spons Sama-sama ada chlorophyllnya Nah tapi Pada jaringan palisade Karena dia lebih rapat Maka chlorophyllnya lebih banyak Kedua-duanya berfungsi sebagai Fotosintesis Tempat fotosintesis Nah Karena katanya Mengandung chlorophyll Yaudah berarti Jawabannya kalau gak palisade Kalau gak spons Sekarang lihat ini Yang A Palisade Katanya sebagai tempat Belangsung fotosintesis Benar Kalau B Jaringan spons Sebagai tempat penyimpanan Zat makanan Enggak Oke Jadi jawabannya apa ya Jawabannya adalah ya Nah kalau jaringan silem Mengangkut zat hasil fotosintesis Bukan Fungsinya salah Silem itu berfungsi Untuk mengangkut Air dan mineral Air dan mineral Dari tanah ke daun Oke Dari tanah ke daun Tanah ke daun Nah kalau jaringan phloem Itu baru mengangkut hasil fotosintesis Mengangkut hasil fotosintesis Hasil fotosintesis Dari daun ke seluruh tubuh tanaman Dari daun ke seluruh tubuh Karena fungsinya sama-sama mengangkut Maka zilem phloem kita sebut sebagai jaringan Angkut atau pembulu ngangkut Oke Kita lanjut ke soal nomor Nomor 18 Perhatikan perangkat dan data hasil persilakuan Yang pada percoba fotosintesis juga ini Ini ada tembuhan air Oke berada di dalam air Terus dikasih cahaya Lalu ada gelubung-gelubungnya Nah perlakuannya beda-beda Ada yang cahayanya langsung Ada cahayanya langsung Pakai es batu Kalau pakai es batu berarti Temperaturnya rendah Ada cahayanya langsung pakai air hangat Ada tempat tendu Ada tempat gelap Maka dari data hasil-hasil Apa yang bisa kita simpulkan Coba perhatikan Yang dikasih cahaya langsung Itu lebih Banyak gelubungnya Gelubung itu membuktikan Kalau dihasilkan Oksigen Ada O2 Yang dihasilkan Fotosintesis Nah gas O2 itu nanti Membentuk gelubung-gelubung Makin banyak gelubungnya Maka makin banyak O2-nya Oke Maka fotosintesisnya makin meningkat Yang A Intensitas cahaya tidak berpengaruh Salah Ini Kalau teduh Sedikit gelubungnya Kalau gelap Nggak ada Kalau cahaya langsung lebih banyak Berarti intensitas cahaya itu Berpengaruh Intensitas itu Banyaknya cahaya Yang B Semakin besar intensitas cahaya Hasil fotosintesis semakin meningkat Iya Itu jawabannya Oke Cahaya langsung Lebih banyak gelubungnya Daripada cahaya Nggak langsung Daripada tempat teduh Atau tempat gelap Semakin besar intensitas cahaya Hasil fotosintesis semakin menurun Salah Suhu air tidak berpengaruh Salah juga Suhu air ngaruh Tadi sama-sama cahaya langsung Nomor 2 sama nomor 3 Nomor 2 kasih es batu Berarti jadi suhunya turun Dingin Oke rendah suhunya Yang 3 dikasih air hangat Ternyata air hangat lebih banyak Jadi suhu berpengaruh Maka jawabannya adalah B Oke Soal nomor 19 Nomor 19 Ada sistem pencernaan pengusian Ada gambarnya X ini kita sebut sebagai Lambung Oke X adalah lambung Yang ditanya Proses pernyanan yang berlangsung pada organ X Pada lambung yang mana Kekomusian lemak Penyerapan seri makanan Perumatkan protein jadi pepter Atau mengubah laktusa jadi kelompoksa Kalau kita bahas satu-satu Pengusian lemak ini Ini terjadi pada husus halus Oke Penyerapan seri-sari makanan Ini juga terjadi pada husus halus Perumatkan protein jadi pepter Ini baru terjadi pada Lambung Nah Perumatkan protein jadi pepter Ini dengan bantuan Enzim pepsin Dengan enzim pepsin Nah Mengubah laktusa jadi kelompoksa Ini juga terjadi pada husus halus Jadi yang terjadi pada lambung itu adalah C Oke Soal nomor 20 Dikatakan beberapa zat aditif dalam makanan Zat aditif itu adalah zat tambahan Zat tambahan yang kita masukkan ke dalam makanan Ada Sakarin katanya Ada tartazin Kekuma MSK Natrium benzoat Yang ditanya sebagai pewarna makanan itu yang mana Oke kita bahas satu Sakarin ini adalah Pemanis Buatan Pengganti gula Pemanis Buatan Tapi penggunanya sekarang udah mulai dibatasi Karena ini gak sehat Nah Tartazin Ini baru pewarna 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 apa? Pewarna kuning Pewarna kuning Jadi ini pewarna sintesis Pewarna Sintetis Jadi bukan nama mie Kuningnya kuning lemon Istilahnya Pewarna kuning lemon Kurkuma Ini kalau bahasa kitanya kunyit Oke Apa fungsi kunyit? Kunyit selain bumbu masakan Kunyit juga bisa digunakan sebagai pewarna Oke Nasi warna apa kunyit? Juga kuning MSK Nah MSK ini monosodium glutamate Monosodium glutamate Glutamate Bahasa kitanya Vetsin Atau bahasa kerennya Micin Nah apa fungsinya? Penyedap Rasa Oke Penguat rasa Itu monosodium glutamate Nah kalau matrim benzoat Ini sebagai pengawet Oke Pengawet makanan Maka yang pewarna yang mana? 2 sama 3 Coba yang ada B Nomor 21 Nomor 21 Perhatikan urutan peredaran darah berikut 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ini nanya Mekanisme peredaran darah besar Oke kita bahas Kalau kita gambarkan secara sederhana Ini jantung Ini jantung Ini sederhana aja Jantungnya terdiri dari 4 ruangan Oke Ini jantung Ada 4 ruangan jantung Nah Peredaran darah pada tubuh manusia Dibagi dua Ada peredaran darah kecil Sama peredaran darah besar Oke Yang pertama Peredaran darah kecil dulu Peredaran darah kecil itu pergian nanti ke paru-paru Rusangnya ke paru-paru nanti perginya Jantung ini kan bagiannya Yang pertama ini ada namanya bilik kiri Bilik kiri Kalau yang ini Bilik kanan Yang bagian bawah Terus Yang ini ada namanya Serambi Serambi kiri Kalau ini Serambi kanan Serambi itu bahasa lainnya Atrium Oke Serambi kanan Nah Kalau ada Darah masuk Mau masuk ke jantung Maka masuknya luas serambi ini Kalau mau keluar Keluarnya dari bilik Sehingga dinding otot Jantung pada bilik itu lebih tebal Karena berfungsi untuk memumpah darah Terutama belik kiri Karena belik kiri memumpah darahnya ke seluruh tubuh Oke Jadi kita bagi Ada yang ke paru-paru Ada yang ke seluruh tubuh Seluruh tubuh Nah kalau yang ke paru-paru Kita sebut sebagai Peredaran darah kecil Oke Kita gambar dulu Nah biru Nah Dari bilik kanan Dia nanti pergi ke paru-paru Oke Nah dari paru-paru Yang kaya oksigen Yang bawah oksigen itu Nanti dia masuk ke serambi Kanan Dari serambi kanan Lanjut ke bilik kiri Nah dari bilik kiri Nanti dia keluar Lalu pergi ke seluruh Tubuh Oke Nah dari seluruh tubuh Nanti dia masuk Yang Kan nanti Bawa ke seluruh tubuh Di seluruh tubuh Dia lepaskan oksigen Dia ambil CO2 Nah yang penuh sama CO2 Nanti dari seluruh tubuh Masuk ke Serambi kanan Oke Dan serambi kanan Nanti pindah ke bilik kiri Dari bilik kiri Baru dipompa ke paru-paru Jadi setiap mau keluar Dari jantung Keluarnya dari bilik Oke Dari bilik kanan Ke paru-paru Dari paru Kemudian dia masuk Ke serambi kiri Dari serambi kiri Dia pergi ke bilik kiri Dari bilik kiri Baru pergi ke seluruh tubuh Oke Nah yang keluar dari bilik Kita sebut aorta Oke Yang Menuju ke Jantung Yang keluar jantung Itu namanya aorta Jadi ini ada aorta Itu bahasa kitanya Arteri Aorta Terus yang menuju jantung Disebut sebagai Vena Yang menuju paru-paru Nanti disebut sebagai Yang ke arah paru Nanti namanya pulmonalis Jadi ini Vena pulmonalis Ini namanya Yang dari paru-paru Ke jantung Itu namanya Vena pulmonalis Pulmonalis Dari jantung paru-paru Disebut sebagai Arteri atau aorta Pulmonalis Arteri Pulmonalis Oke Nah Sekarang coba Yang besar Yang mana yang besar Oke Yang besar Yang besar berarti Dimulai dari Darah dari ventricle kanan Dipompa Nggak Paru-paru Nggak masuk Nih Darah dari ventricle kiri Atau beli kiri Dipompa ke suhu tubuh Melalui aorta Berarti yang nomor 6 Ini nomor 1 Oke Kemudian Nyampe di suhu tubuh Terjadi pertukaran Gas Di suhu tubuh Jadi nomor 2 Yang 4 Oke Terus dari suhu tubuh Dia balik lagi ke Paru-paru Berarti dari suhu tubuh Lewat mana? Lewat vena Vena Kava istilahnya Vena Kava Jadi jawabannya Darah dari suhu tubuh Masuk ke atrium kanan Melalui vena kava Ini yang terakhir Nomor 1 Berarti jawabannya 6 4 1 C Oke Kita lanjut ke soal nomor 22 Nomor 22 Yang ditanya tekanan terbesar Ada gaya Ada luas Gaya bisa kita lambangkan dengan F Yaitu F Luas itu adalah A Nah Tekanan Lambangnya adalah P P itu dirumuskan sebagai F dibagi sama A Oke Nah untuk nomor 1 Berarti P nya bernilai F nya 8 A nya 4 Maka jawabannya 2 Yang kedua F nya 12 A nya 3 Maka jawabannya 4 Yang ketiga P nya F nya 20 A nya 2 Maka jadi berapa? 10 Dan yang ini Yang keempat P nya 28 Dibagi 3,5 28 Dibagi 3,5 Dapatnya adalah 8 Maka tekanan terbesar yang mana? Nomor 3 Tekanan adalah F dibagi sama A F itu gaya A itu adalah Luas bidang tekan Maka jawabannya adalah Nomor 3 C Nomor 23 23 Ada gambar Organ pernafasan Sisi pernafasan Ditanya Fungsi organ pernafasan Ditualkan oleh huruf X Kenapa yang kita sebut sebagai X? Dalam sisi pernafasan X ini kita sebut sebagai Trachea Oke Nah trachea ini Bentuknya kayak tipa Karena bentuknya kayak tipa Berarti dia adalah jalur Jalur udara masuk Atau keluar Maka jawabannya adalah C Oke Nah ke tempat pertukaran Gas oksigen dan karbon dioksida Ini yang terjadi pada Alveolus Ya sama seperti D Pengikatan oksigen Dan pengeluaran gas karbon dioksida Alveolus Pengatur suhu dan kelembaban udara Ini ada pada Rongga hidung Rongga hidung Oke Nah jalur udara masuk dan keluar Itu terjadi pada Trachea Serta penyaringan Apa maksud penyaringan? Koda benar-benar asing Yang masuk ke menurut kita Lalu kemudian masuk ke dalam Salur penafasan Nah kan di trachea itulah Dia akan nyangkut Oke Jadi sehingga gak masuk Gak masuk ke dalam beruparu Jadi jawabannya Lanjut ke soal nomor 24 Nomor 24 Padanum melakukan pemeriksaan urin Di rumah sakit Hasil pemeriksaannya menunjukkan Adanya kandungan protein Dalam urin Dokter mendiagnosa Bahwa terjadi gangguan Pada ginjal Perasaan hasil pemeriksaan Jenis penyakitnya adalah Nah untuk nonton jenis penyakitnya Paling penting disini adalah Adanya protein Albumin Lihat aja yang namanya mirip-mirip Sama albumin Albuminuria Adanya albumin pada urin Itu penting Albuminuria Oke Nah kalau di bahasa satu Yang pertama Diabetes melitus Melitus Nah diabetes ini Ini yang sering kita sebut sebagai Kencing manis Kenapa disebut kencing manis? Karena adanya glukosa pada urin Glukosa pada urin Oke Penyebabnya apa? Penyebabnya karena Kurangnya hormon insulin Kurangnya Atau adanya gangguan Dalam produksi Hormon insulin Hormon insulin Insulin ini berfungsi Mengubah glukosa dalam darah Menjadi glikogen Atau gula otot Nah kalau waktu ginjal Adanya endapan Endapan Biasanya endapannya Berupa endapan kalsium Senyawa kalsium Dalam Rongga ginjal Atau dalam saluran urin Atau dalam saluran urin Nah ini akan menghambat Menghambat urin keluar Oke Biasanya penyebabnya Gara-gara Ya pertama Gara-gara kurang minum Jadi Kalsium dalam darahnya Gak larut secara sempurna Nah kalau diabetes insipidus Ini Kurangnya hormon ADH Kurangnya Hormon ADH ADH Penyebabnya karena Kurangnya hormon ADH Mengakibatkan Mengakibatkan Produksi urin Meningkat Urinnya banyak Urinnya Banyak Jadi Bisa Normalnya Nah kalau yang orang Menderita diabetes insipidus itu Urinnya bisa Jadi 10-12 liter Oke Banyak banget urinnya Tiap bentar Pipis Disebutnya diabetes insipidus Jadi yang tadi Namanya Albuminuria Adanya protein Dalam urin Ini yang kita sebenarnya Albuminuria Oke Nomor 25 Berikutnya Nomor 25 Kita masih bahas ginjal Struktur nevron ginjal berikut Yang ditanya Nomor 2 Dan apa proses yang terjadi Oke kita bahas dulu dari nomor 1 Nomor 1 ini kita sebut sebagai Kapsula bauman Kapsula bauman Oke Kalau diurutkan dari Prosesnya Maka proses yang pertama Sebenarnya terjadi pada nomor 2 Nomor 2 ini disebut sebagai Lomerulus Di nomor 2 Terjadi proses filtrasi Atau penyaringan Oke Jadi darah Disaring disini Apa yang disaring? Air Garam Urea Oke Itu disaring Di nomor 2 Nah Hasil saringannya Nanti ditampung Di nomor 1 Ditampung Di kapsula bauman Lalu disalurkan Ke nomor 3 Yang nomor 3 ini Disebut sebagai Tubulus 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 Kontraktus Kontortus Kontortus Proximal Proximal Oke Apa fungsinya? Fungsinya untuk Reabsorpsi Reabsorpsi Apa itu? Ini artinya Penyerapan kembali Oke Nyerap kembali Air Garam Glukosa Dan asap amino Kenapa? Ya karena urin itu yang mau dibuang Sebenarnya ureanya Oke Terus kemudian Di nomor 4 Ini disebut sebagai Lengkung Henle Lengkung Henle Nah kenapa Bentuknya lengkung Seperti ini? Biar Urin yang tadi Nggak balik lagi Ke nomor 3 Oke Atau nggak balik lagi Ke nomor 1 Maka dia turun disini Terus Yang nomor 5 Disebut sebagai Tubulus Kontraktus Tubulus Kontraktus Distal Nah disini terjadi proses Augmentasi Augmentasi Pelepasan zat-zat yang berguna Dan disini hasilnya adalah Hasilnya urin yang sesungguhnya Menghasilkan Urin yang sesungguhnya Urin Sesungguhnya Kalau yang tadi Yang filtrasi Yang terjadi pada Glomerulus Itu menghasilkan Urin primer Urin primer Kemudian Yang setelah dari Tubulus kontraktus Proximal Reabsorpsi Menghasilkan Urin sekunder Nah Dari nomor 5 Tubulus kontraktus Distal Baru dihasilkan Urin yang sesungguhnya Kemudian nomor 6 Ini Disebut dengan Tubulus Tubulus Colectivus Karena Namanya Colectiv Berarti fungsinya adalah Mengumpulkan Mengumpulkan Urin Dari Masing-masing Nefron Nefron ini ada banyak Jadi di tubulus Colectivus Itu diakumpulkan Lalu baru Kemudian nanti Disalurkan Ke kantong Kemni Oke Maka jawabannya adalah Yang nomor 2 adalah Glomerulus Dan Yang terjadi adalah Filtrasi Oke Kita lanjut ke soal berikutnya 26 Nomor 26 Perhatikan gambar Ini gambar bandul Berayun dari A ke B Memerlukan waktu Katanya 1 per 20 detik Periode dan frekuensi Bandul ini adalah Oke Dari A ke B Itu 1 per 20 1 per 20 Berarti dari B ke C juga 1 per 20 Nah yang disebut dengan Satu Getaran Itu dari A ke B Dari B ke C Dari C ke B Lalu dari B Balik lagi ke A Jadi yang disebut 1 getaran Dari posisi awal Balik lagi ke posisi awalnya Itu namanya 1 getaran A ke B 1 per 20 Waktunya B per C 1 per 20 C ke B Juga pasti 1 per 20 B ke A 1 per 20 Maka total ada berapa 4 per 20 Nah waktu Untuk 1 getaran Ini kita sebut sebagai Periode Periode Waktu untuk 1 getaran Oke 4 per 20 itu berarti berapa 0,2 second Nah kalau frekuensi Frekuensi Itu adalah Frekuensi Itu adalah Seperti Kebalikannya periode Jadi 1 bagi 0,2 Maka jawabannya 5 Hz Maka Ini adalah B Oke Kita boleh juga Periode dihitung dari sini Tidak menjumlahkan waktunya Tapi dari A ke B Itu kita sebut sebagai Jumlahnya adalah 1 per 4 getaran Nah Periode Itu rumusnya adalah T dibagi sama T Dibagi sama N Oke T nya 1 per 20 Dibagi N itu banyak getarannya 1 per 4 1 per 20 bagi 1 per 4 Jadinya 4 per 20 0,2 Ini juga bisa Cara mencari T Oke Lanjut ke nomor 27 Nomor 27 Sebuah kapal memancarkan sinyal bunyi Kedasar laut Seperti gambar Bunyi pantul diterima dari dasar laut Setelah 3 detik Jika cepat terambat bunyi Di air laut 1400 Maka kedalaman lautnya adalah Kalau kita mengikur kedalaman Kedalaman Itu rumusnya adalah Ini dasarnya Kedalaman itu adalah V kali T Oke Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu Tapi ini dibagi dua Kenapa dibagi dua? Karena waktunya tadi Kan si kapalnya memancarkan Sinyal bunyi ke bawah Terus nanti Bunyinya ini Nanti bagai lagi ke atas kan Maka jarak yang ditempuhnya Itu dua kali kedalaman Oke Jadi ketika ke bawah Jaraknya adalah H Ketika ke atas Jaraknya juga H Maka ada dua buah H yang dia tempuh Sehingga waktunya 3 detik Kalau kita mengukur kedalaman aja Jadi waktunya harusnya nanti dibagi dua Oke Kedalaman berarti dari atas ke bawah saja Waktunya dibagi dua V kecepatan Cepat rambat bunyi Nilainya 1400 katanya 1400 T adalah waktu 3 per 2 1400 dibagi dua 700 Kali tiga dapatnya 2100 Oke Nah untuk video ini Kita cukupkan Silahkan Ada video terakhir Video yang ketiga Assalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa